Halo teman-teman kembali lagi di channel Ali Shoggy Bilfagni jangan lupa like,comment,share videonya,subscribe channelnya dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau ada konten baru oke kita lanjutkan konten kali ini kita membahas software yang urgent untuk seorang engineer dan menarik untuk dibahas yaitu koplyasim edu atau lebih dikenal sebagai vrep untuk orang-orang yang sudah lama pakai software ini dan software sejenis meskipun sebenarnya nama vrep ini sudah tidak dipakai lagi karena oleh si komponenya sudah proyek vrep ini sudah tidak dilanjutkan mereka pakai koplyasim tapi tidak apa-apa kita tetap sebut vrep karena lebih singkat dan lebih populer namanya di kalangan mahasiswa-mahasiswa teknik oke tapi untuk kalian yang belum tahu apa itu vrep maka saya jelaskan vrep adalah sebuah software untuk mensimulasikan sistem dinamis pada umumnya yang pada khususnya itu sistem dinamis robot lalu dimana kalau kita mau mendownload atau mengunduh software ini ke situs resminya koplyas koplyas robotics terus klik download nah disitu kita pilih yang edu karena fiturnya cukup lengkap untuk mensimulasikan proyek-proyek kita meskipun yang menjadi catatan karena yang kita download adalah edu maka jangan digunakan untuk kebutuhan komersial oke lalu kalau kita mempelajari fitur-fiturnya secara umum klik aja di resources disitu nanti ada user manual bisa kalian baca cukup lengkap untuk memahami fitur-fitur yang ada pada vrep itu sendiri baiklah lalu yang menjadi pertanyaan kenapa kita menggunakan aplikasi sejenis vrep baik itu vrep yang lama atau koplyasim atau mungkin kalian yang pernah pakai gazibu yang pakai linux sebenarnya singkatnya karena kita memperlukan simulasi dinamis sebelum merealisasikan proyek tersebut yang mana itu akan sangat menghemat tenaga dan biaya dalam menyelesaikan suatu proyek dan itu sangat penting bagi engineer untuk kalian yang iseng-iseng aja ingin memakai vrep vrep tetap bermanfaat kok dalam artian kalau kalian punya imajinasi ingin membuat suatu robot tapi kalian gak punya cukup uang untuk merealisasikannya yaudah kalian desain aja robotnya di aplikasi-aplikasi cat seperti free cat atau yang lain lalu kalian import di vrep partnya lalu kalian desain modelnya sesuai mungkin dengan imajinasi kalian kalian program dan lain-lain dan kalian bisa menikmati imajinasi kalian yang minimal terrealisasi di sebuah software simulasi oke tapi tetap ada pertanyaan bagaimana cara menggunakannya karena meskipun kita membaca user manual untuk prakteknya gak semudah user manual juga tapi gak apa-apa disitulah fungsinya kami membuat konten mengenai vrep jadi kontennya nanti kedepannya adalah based on case based on case sama seperti sebelumnya free cat itu juga sama based on case jadi ada kasus tertentu kita buat modelnya kita buat penyelesaiannya menggunakan aplikasi ini jadi gak membahas satu persatu fitur ada sih tapi gak gak mendalam nanti jadi kita menyelesaikan sesuai kebutuhan aja karena ini konten pendahuluan ada baiknya saya memberi sebuah gambaran bagaimana menggunakan vrep asumsikan kita akan membuat sebuah turbin yang dapat berputar bukan turbin kincir jadi kita butuh primitive shape kita butuh kubus ini kubus ini kubus ya itu sebagai fondasinya anggap saja lalu disini kita juga membuat kincirnya kita kita naikkan kincirnya ke atas oke karena kincir itu harus berputar berarti kita butuh suatu objek yang dinamis yaitu revolute join nah ini kan gak kelihatan revolute joinnya dimana ya kita naikkan aja dengan cara ini kita klik Z ini jadi sudah terhubungkan antara revolute join fondasi dan kincir ini namanya bisa kalian ubah misal ini kita namakan fondasi fondasi lalu ini kincir ini kita asumsikan sebagai motor oke kita buat gear lalu karena kita ingin menggerakkan sebuah turbin bukan turbin lagi-lagi ini kincir berarti kita aktifkan mode penggeraknya kita beri speed velocity lebih tepatnya lalu kita naikkan torsinya di ramen lalu close saatnya kita simulasikan apa yang terjadi nah berputar kan pasti nanti kalian akan bertanya kenapa harus ada hirarki terus itu tadi ada join-join yang lain seperti apa pengaplikasiannya lalu bagaimana kalau kita mau membentuk model yang lebih realistis dan lain-lain itu nanti yang akan kita bahas di konten-konten selanjutnya oke untuk konten pendahuluan biar sedikit re-catching dan agak membanggakan kita masukkan beberapa objek model-model random yang sudah disediakan dari virat ini sudah bawaan kita masukkan robot humanoid lalu kita masukkan humanoid yang lain nao misalnya oke lalu juga kita masukkan mobile robot ini kita lihat jadinya seperti apa nah seperti inilah jadinya ini kalau kalian pamerin ke teman-teman kalian pasti teman-teman kalian sudah kagum dikira kalian sudah bisa bikin robot kalian dikira sudah jadi top global kopel yasin edu tadi baru awalan oke begitu saja untuk konten yang kali ini jangan lupa like comment share videonya subscribe channelnya dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi untuk konten-konten selanjutnya sekian dan terimakasih terima kasih